Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel Youtube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di at podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo sahabat pembaca. Perkenalkan, saya Nita Permatasari. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ulasan tentang salah satu novel karangan Eka Kurniawan yang berjudul Cantik Itu Luka. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2002 atas kerjasama Akademi Kebudayaan Yogyakarta dan penerbit jendela. Edisi kedua dan seterusnya diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama sejak tahun 2004 dengan jumlah halaman sebanyak 479. Hmm, tebal ya. Novel ini juga sudah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dari bahasa Inggris, Jepang, Perancis, dan lain-lain. Dari awal, saya memang sudah tertarik melihat covernya. Menurutku, desainnya bergaya klasik. Belakangan, saya ketahui bahwa sosok perempuan elok yang duduk di atas kursi dengan tetapan tajam dan tegas, ternyata menggambarkan salah satu tokoh utama dalam novel ini. Berpakaian layaknya pribumi namun berparas Belanda. Sedang di belakangnya terdapat dinding retak yang menurutku mengisyaratkan kesedihan. Di balik kecantikannya terdapat banyak luka yang sulit disembuhkan. Saat membaca lembaran pertama buku ini, saya kira novel cantik itu luka bergenre horor. Karena pada pembukaan novelnya, kita langsung disuguhkan dengan situasi yang begitu menyeramkan. Yaitu kebangkitan Dewi Ayu dari kubur. Sosok Dewi Ayu yang digambarkan Eka Purniawan adalah perempuan berdarah campuran Belanda dan Indonesia yang lahir dari hubungan saudara tiri. Novel ini menceritakan tentang masa kolonial atau penjajahan saat seorang perempuan dipaksa untuk menjual dirinya. Seperti Dewi Ayu, seorang perempuan yang menjalani kehidupannya sebagai pelacur. Ia memiliki tiga anak perempuan yang kesemuanya cantik. Namun, saat ia mengandung kembali, Dewi Ayu meminta agar anaknya kelak jika perempuan tidak lagi mewarisi kecantikannya. Karena ia bosan dengan hal itu. Baginya, kecantikan hanya membawa malah petaka. Sehingga ia memohon agar anaknya yang keempat akan lahir buruk rupa. Dan itulah yang terjadi. Meskipun secara ironik ia menamai anak itu si cantik. Ada pun latar tempat dalam novel ini yaitu di Kota Halimunda. Yang merupakan kota fiksi rekaan Eka Kurniawan di mana banyak kejadian tak masuk akal yang terjadi. Ada juga satu hal yang membuat saya terkesan. Yaitu saat penulis menyinggung tentang komunis. Kelihayan Eka Kurniawan dalam meramuk kata mencampur adukkan antara realisme dan surrealisme membuat setiap bagian dalam novel ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita tak ingin berhenti membaca karena penasaran dengan jawabannya. Hanya saja sepertinya novel ini tidak diperuntukkan pada semua usia karena terdapat banyak unsur vulgarisme di dalamnya sehingga membuat pembaca dapat merasa risih. Pesan moral yang dapat saya tangkap dari novel ini adalah kecantikan tidak selamanya membawa kebaikan, ada kalanya juga membawa kutukan. Patah hati karena kekasih yang cantik? Kubarik kau saran nak, carilah kekasih yang buruk rupa karena dia cenderung tak membuatmu terluka. Itu salah satu kutipan dari novel Cantik Itu Luka yang mungkin patut dipertimbangkan. Seperti di akhir kisah, si cantik bertanya kepada kerisan tentang mengapa ia memilih si cantik yang buruk rupa. Kemudian lelaki itu menjawab, sebab cantik itu luka. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa.